What's up semuanya? Hari ini jadi aku mau latihan nembak di Bali Fire Jadi Bali Fire ini tempat wisata buat kalian yang suka nembak Jadi aku udah ngajak, anak-anak ngajak Boeing yang terbilang juga Jadi let's go, kita langsung latihan Jadi ini tempatnya di Bali Fire Jadi ini senjata-senjata yang kalian bisa coba Ada Glock, ada Tarnivor, ada GZ, Walter Ini ada Shotgun, juga ada Sniper Cukup lengkap sih Hari ini aku mau nyoba Glock 17 sama Sniper Sama Sniper Ini jadi ada banyak peluru-peluru juga nih Ini pelurunya karet atau apa ini? Iya, karet Ini bener nih Oh bener Nanti Eh Mas Dika Aku ambil ambil gini Mas Dika Gak janjian Mas Dika, ini dia yang telatihnya nih Mas Dika Gak apa Mas Dika ya? Gak apa Siap Kemarin ada banyak lagi yang latihan Mas Dika Kemarin itu ada lagi Oh ya Mas Dika, aku hari ini Glock sama ini ya Sama Sniper Ya jadi ini pelatihnya Mas Dika Nah ini dia senjatanya hilang Ini Glock 17 nih Ini pelurunya Sniper Ini pelurunya Sniper nih Ya jadi buat kalian yang lagi di Bali, kalian bisa datang ke Bali Fire Ini tempat wisata menembak ya Ini tempat wisata menembak ya Boleh kabur megang senjata Ya Terus yang kedua Peraturan ini ujung senjata Ya Selalu menghadap ke depan Oke Gak boleh ke kanan Apalagi ke belakang Betul Wah itu fatal kalau ke belakang Terus ini Gak boleh kebalik ini juga Gak boleh Apalagi ke diri kita Oke yang kedua itu telunjuk Telunjuk Di luar tangan Oke Terus posisi dalam menembak itu Posisi kaki itu sejajar dengan bahu kita Iya Sejajar dengan bahu Gak boleh terlalu lebar Apalagi terlalu Dekat Speed Nanti akan lebih Terlalu lebih dorong Ya karena dia ada recoil di senjata jadi kurang enak Buka sejajar bahu Boleh kaki kanan atau kiri agak sedikit maju ke depan Atau ke belakang Bebas Bebas mau yang mana Yang penting kita relax Saat menembak Terus Cara megangan senjata ini yang penting Iya Cara megangan senjata ini yang penting Dimana nanti kita ada recoil jadi ya Hentakannya lumayan Jadi dimana kita bisa meminimalisir Hentakan itu Nah ini Oke Tahankan kita seperti ini Tetap Seperti menggam Oke ini selalu mepet Tidak boleh ada rongga sedikitpun Kenapa karena ini ada recoilnya Jadi kalau kita mepet dengan atas senjata ini Jadi recoil sedikit Teratasi oke ya Terus tangan kiri kita Seperti ini Mengenggam tangan kanan Nah gini posisinya Tangan kiri Nah Ini yang benar Ini gunanya biar gak lecet ya Mas Dika ya Iya Jadi posisi jempol kita itu ada di body Anggap ini kepala senjata Ini bodynya Jadi tangannya kita lurus seperti ini Harus di bawah ini ya Iya harus di bawah ini ya Garis yang ini ya Soalnya ini kan ada blowback dia Ada recoilnya Nanti dia Nah nanti takutnya Ada sedikit Kejepit di sini Pakai kita anjurkan biar di body Nah seperti ini Tidak boleh Ada di bawah Di depan apalagi seperti ini Nah kalau ini sudah fatal nih Apalagi kalau di depan sini Ya boleh Langsung bolong Oke ya Nah saya tunjukkan secara Untuk posisi yang dalam menembak Oke sejajar dengan target Ya Sejajar dengan target Ini senjata Sebelum kita nembak Kita prepare di dada Seperti ini Prepare di dada Seperti ini Setelah kita dapat grip Atau pergenggaman yang enak Ya Oke Bawah itu atur nafas Langsung dorong ke depan senjata ya Seperti ini Nah Seperti ini dia Setelah itu Cari bedikan Pejeral bakang depan Triggernya Sudah siap Tarik perlahan Oke Tapi kira-kira pernah ada yang maling ya Di sini Ada yang pernah maling ya Ya Tahan dalam Kalau maling masuk ke sini patah lagi Oke Mas Dika Oke Ini kan untuk handgun ya Mas Dika ya Ya siap Nah Kalau ada Aku mau nanya nih Nanti misalkan ada yang mau datang ke Balifire Harganya berapa kalau mau latihan gitu Kalau harga kita nanti ada kontak person Oh langsung aja ke Balifire Ya nanti ke Misalnya ke Instagram kita Instagram Ya Balifire Atau di Google aja ya Ya boleh Di Google kan ada lengkap tuh Nanti boleh nanti Nanti aku terus di Ada harganya disana Aku terus di deskripsi aja Ya siap Oke Gitu Jadi di sini yang pasti aman ya Mas Dika ya Aman Nanti Setiap kita Setiap ada tamu datang Kita pasti selalu dapingi Selalu arahkan Setiap ada yang melenceng sedikit Langsung kita tegur Oke Jadi Mental juga harus Harus bener-bener mental lagi Ini ya Jangan yang kacau ya Jangan kacau Apalagi mabuk lah Kalau mabuk jangan Jangan Tapi kamu lagi ada dendam sama si Boeing Enggak masalahnya Ini Diam-diam nih kelihatannya Kayak Boeing lagi mabuk nih Kayaknya Mabuk Mabuk kepayang ya ini Oke Jadi Kita mau nyoba Kita mau latihan dulu Kita pakai Glock 17 dulu Lalu setelah itu Kita coba sniper Ya Let's go Ini Mas Dika nih Ini Mas Dika punya disini nih 10 meter tuh sama kayak gini ya Mas Dika ya Sama ya Gilaan Ini apa nih piringan hitam apa Enggak Ini gue Hit targetnya Oh Ini kan Ini pakai Glock Handgun ya Mas Dika ya Handgun ya semua handgun 10 peluru 10 peluru 10 peluru ini gak dah 1, 2, 3, 4 Jadi 6 tuh ada disini semua Gila Goks 10 meter Ini 10 meter tuh segitu tuh Palingan tau lah ya Ya Oke Kita isiin 2 pelurunya Mungkin kalian di depan aja udah kali Aku taruh 3 dulu ya Nanti hilang saya coba ya Oke ingat tunjuk Ya Posisi Kita relax Aduh terakhir ya keluar Aduh terakhir ya keluar Pertama 10 Kedua 9 Kita lihat Ketiga itu 4 atau 3 itu Aduh jauh ya Kita cek dulu Kita cek dulu Ini senjata sudah clear Saya sudah clear semua ya Oh my God Wih Mas Dika Ini 4 Ya First shotnya 10 First shot 9 Karena dia Terus ini 4 Karena dia mengutus garis Oke Ini berarti hitungannya 0,5 Nah Ini tetap 10 Tetap 10 ya Oke Nah Mas Dika Kalau kita mau nyoba yang pakai yang gini gimana Gitu Oh ini bisa Tapi Cuman Ya harus Minimal harus naik hitam semua di tembakannya Oh harus bisa di hitam semua dulu ya Ya karena besar pelat itu Sama dengan besar hitam Oke Minimal harus masuk dulu Baru bisa Oke 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 kita coba lagi Ini ya Siap Yakin nih kamu coba kalian dulu nih Bentar dulu kamu dulu dah Gak usah pakai tutup kuping lah ya Gak usah pakai tutup kuping lah ya Jok sedikit Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax oke coba ini nggak ada peluru gimana? belum belum nah gitu ya oke ah sampai itu ya iya oke ya hahaha oke ini seru nih nanti ini lagi lang ini seru ini seru ini oke lang gimana lang? perasaan? ding-dingan oke posisi tetap lagi seperti itu oke lalu dulu setelah tarik, setelah dulu kaget nggak lu pertama lang? kaget, kaget, kaget impact-nya parah banget itu suara sembilan ya? gimana pertama kali lang? tapi itu masuk nggak sih? masuk sembilan wih sembilan masuk wih sembilan gimana tuh? tapi kalau sembilan? sembilan udah sekor terbesar kedua terbesar kedua oh iya? selain sepuluh oh gitu gila pernah makan sembilan lagi nggak? gila jangan di game aja langsung tapi kaget nggak lang? tapi impact-nya parah banget jadi aku pikir cuman kayak nggak terlalu goyang kan ini ternyata terus gimana yang shotgun tuh makanya ada lagi yang lebih berat lagi kan mas Dika kan yang kemarin tuh yang bisa ada iya, ada CZV iya gila kamu coba kokang? coba itu lihat sembilan gimana ini ini dia iya bagus nih bagus ya iya nih gilang saya udah bisa masuk per baku mau coba lagi nggak? iya lang mau coba lagi? sekali lagi saya lagi ya ayo gilang coba lagi lihat sekarang cobain dia mas Dika untuk ini ngokang tuh sekarang ngokangnya gampang ya gampang ya haa gitu bukan? iya oke ini yang paling keras nah itu coba tuh tapi gitu aku udah bener belum gitu bener? bener bener ini coba lagi deh coba lagi ini CZV ini namanya CZV sama juga ya beda? CZV coba masih lihat sama sama bisa nggak? keras banget keras banget sama bisa ini aku juga belum bisa nih ini masih ini berat banget nih ya ini ah bisa lah di kiri-kiri tapi masih masih belum saya 2 jam hari ya sih wih keren oke dicobain dulu abis ini kita ke sniper ya si gilang mau coba lagi? boleh sekali selesai ya mau di reload sendiri ya kan sudah bisa nih jangan 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 nanti tembak terus oke kamu sih peluru nya coba itu berat juga jangan ini jangan yaudah ya tembak aja lah posisinya inget ya inget lunjuk selalu di luar di ini ya Bri? ya bener di genggam aja enggap oke siap oke si boy kaget juga dia kaget ini ya kaget ini ya nah jadi glock 17 ini dia 17 ya mas Dika ya? ya 17 plus 1 jadi satu peluru ini satu gini ini bisa 17 peluru oh 17 ya plus 1 ya mas gila plus 1 karena ada yang masuk masuk jadi gila 1 padahal gini aja 17 oke kita habisin sekarang ya sebelum kita ke sniper oke inget airpon nya oke oke firing oke ini kita lihat nih ntar dibawain nah ini kalau misalnya kalian udah selesai kalian ini bisa jadi kenangan buat kalian jadi kalian bisa tau misalnya hari ini tanggal 1 kalian bisa besok latihan tanggal 2 lihat kalian sudah ada progress atau enggak jadi tadi tadi aku awal disini 9 ini tadi gilang wiii jadi kita dari 10 peluru 2 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 1 missing 10 tadi hilang sempat miss ya tapi oke lah ya ini sudah sangat oke asik kan asik gak asik kan ketagihan kemudian kita lihat sniper ini senjata disana ini kita simpan dulu tapi lebih enak disini kalau bisa kalian eh reservasi dulu jadi kalian tau kalian perlunya berapa kayak pelurunya berapa kalian mau mau senjata apa gitu ya oke oke kita lihat ke eh sniper ini dia sniper SSG08 ya mas Dika ya iya siap nah ini aku masih aku pengen nyoba ini masukin pelurunya juga boleh siap oke mungkin ini banyak nanti yang nanya kenapa bisa nembak sniper di dalam ruangan nah kenapa ayo hahaha kenapa banyak tadi yang mas Dika bilang nah banyak sih yang nanya kenapa bisa masuk sniper dalam ruangan ini keamanannya double oke maksudnya keamanan untuk kita meledakan senjata aha jadi disini ada kayu oke ini panjang kayu 80 cm oke 80 cm belakangnya pelat baja oh di belakang itu tuh itu pelat baja tebal 1 cm oke ada space lagi 1 meter iya itu kayu lagi 80 cm pelat baja lagi baru tembok gila nah terus Mas Dika mau nanya ini eh sniper yang jenis yang ini itu kapasitas jaraknya tuh sampai berapa ini kalau saya lihat di buku panduan itu efektifnya 800 meter 800 meter gila mau lari biar saya tembak nanti jangan jangan pikir ini agreement jangan sama tau semua orang lain kayaknya si boleh gak perlu deh nih jangan 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 jenis 800 meter tapi kan ada yang 2 kg 2 kg ada bergantung di peluru kaliber yang jadi misius semakin banyak semakin jauh juga dia bisa berontakan kalau ini pelurunya kaliber berapa? ini kaliber 7.62 kaliber 7.62 iya kaliber 7.62 ini kaliber 7.62 gila men kayak gini ha ha aduh udah gak kebayang dah produk dalam negeri ini dalam negeri ini ini di indonesia ya? senjata ya? ini import oke kita nyoba dulu sniper oke ya tadi minta caranya isi pelurnya ini cara ini aku belum tau kalau yang sniper gampang banget tinggal taruh ini tekan taruh lagi tekan taruh lagi tekan udah gampang terus untuk ini ya reloadnya gampang tinggal kita masuk dulu oke ini kan posisi sudah ready nah dorong 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 kebakang udah pas nembak udah ke belakang lagi enggak kita nembak saya buka dulu ya kita udah nembak kita tarik bawa ke atas dorong tarik ke bakang nanti misi lagi belongsenya keluar sendiri setelah itu dorong ke depan baru nembak setelah nembak naik lagi tarik setelah itu terus gitu oh gitu terus oke ya kita coba dulu dari awal ya mas Tika ya ini 5 peluru gimana ada yang mau nyoba kita nyoba 2 peluru dulu biar ganti-gantian nanti oke siap oke let's go ya posisinya masih inget masih inget masih ya ini kontrolnya ada disini ya ini siku tetap ada di meja oke tangan kanannya tetap megang di trigger trigger setelah safety jadi keamanan ini popernya gak diangkat diangkat sedikit pipi nempel disini nah seperti itu ya posisinya mbak ya jadi kontrolnya ada di tangan kiri dia mau naik turun tangan kiri ada disini ya jadi tugas tangan kanan ini cuma narik trigger ya 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 oke oke ready ready yang belakang pakai airphonenya karena ini lumayan kencang suaranya jadi ini aku masuk ke dalam enggak tinggal dorong tinggal dorong wah dorong aja nih iya dorongnya jangan pakai rendah slow aja oh slow aja oke ya ini udah masuk satu oke ya ready airphone sudah apa pun dah semua oke target 25 meter ya 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 test siku ada di meja hahaha kita lihat hasilnya kita lihat hasilnya 25 meter sniper let's go ini masih dekat ya mas Dika ya masih terlalu dekat kalau orang lain tuh kan kayak di gedung gitu biasanya sih mereka indoor jadi disini tetap keamanan nomor 1 ya kita gak boleh saat 1 orang udah di wilayah sini nih ada orang disini kita udah gak boleh megang senjata sama sekali disana ini ada fasilitas untuk nembak ini ada semua nih 10 semua 10 semua ya sniper nih kemarin aku gak sempat lihat ya jadi ini yang kemarin mas Dika yang tadi mas Dika bilang di belakangnya tuh ada baja ini kan kayu jati nih ini kayu jati ini tebalnya eh panjangnya itu 80 cm oke terus belakang plat baja 1 cm ada rongga lagi setiap 3 meter terus kayu lagi 80 cm plat baja baru beton udah pasti aman banget lah ya aman oke jadi lapangan ini dibuat itu yang pertama itu untuk atlet Bali atlet Bali atlet Bali kompetisi menembak kita ada air rifle air gun juga ada disini menembak dan kembali lagi diserahkan ke perbakit jadi perbakit ini mengelola terus untuk biaya perawatan lapangan gedung itu kita apa nanya cari tamu lah istilahnya untuk wisata menembak disini untuk biaya perawatan oke jadi kalau anggota perbakit itu free latihan disini dengan membawa senjata dan buru sendiri kita sediakan lapangan nah ini kalau mau jadi anggota perbakit itu gimana kalau anggota perbakit sih kalau menurut saya itu tergantung bidang tergantung bidang ya dia mau ke target berburu untuk yang pemula nih misalnya pemula kalau pemula sih lebih baik belajar dari angin dulu angin senapan angin ya jadi mengenal senjata teknik menembak setelah itu nanti dia ada tingkatannya lagi sampai ke api sampai ke api ya oke nanti di api sebelum kita nembak api ada tes lagi kelayakan jadi psikolog semua di oh sampai gitu juga bener ya bener ya oh bener sih bagus baru abis itu ke perbakit gitu iya oke jadi kalau udah atlet sih sudah sekarang atlet itu sudah masuk perbakit semua jadi dia punya KTS sendiri jadi masuk klub mana misalnya kita di Denpasar masuk klub Denpasar langsung bisa dari perbakit mas Dika dari perbakit perbakit berarti udah dapet kartunya juga sudah dari perbakit pusat Jakarta nanti aku juga mau ngelung aja siap latihan latihan dulu latihan sendiri latihan dulu kita biar jago ya kan yaudah ini si Gilang mau nyoba sniper ini nempel ini relax oke ini naik yang kontrol ini aja lah teman kiri lah ini relax ini kontrol gini ya iya oke oke ya oke 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 ya firing ya ini impactnya parah kan sih Bi enggak kan aja tenang aja tolongin Bi yang dia relax aja headphone oh headphone oke oke gimana aman si gimana lang boleh sekali lagi gak sih sebenernya lebih tenangan ini sih menurutku daripada handgun handgun tuh kaget banget Bob kok ini masih biasa tahan pakai ini ya masih kaya pakai bahu pakai bahu kayak gitu cuman suaranya emang iya gede aja ini suara bu karena kita nyantai nih pak ya dan mas abis duduk santai terus senjata gak terlalu berat karena ada yang menyanggang oh iya bener kayaknya aku udah bisa ini deh cari objek yang bisa bergerak enggak boleh ing apa gimana ing mau lari sana ing si Boi segang banget Boi gak ada ngomong nih mungkin gimana gimana terang ya gimana terang akhirnya gimana terang apalagi serang mebak ya makanya oke kita lihat tarik coba kita lihat sekarang nih kita lihat ini seru nih bentar Bi apa? mau ngedj dulu masuk dua ini wuh masuk dua peluru satu sembilan sama sembuh ini masuk dua peluru ini itu saya itu iya masuk dua peluru yang pulang dua peluru nih ini dua peluru nih aku yang mana Bi ini ini dua mas Albi sama hilang ini mas Albi ini kedua ini hilang sembilan wih udah bisa masuk perbankin saya bisa kita perbankan perbankan terbankan 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 berarti kalo udah profesional sampe udah jauh nembak ini ya? iya ini ini siapa nih yang nembak nih? kemarin sih tamu nih siapa tuh? jauh bukak tamu? tamu orang mana? Jakarta oh iya? iya sampe ada yang mau rokok nih rokoknya taruh disini saking presisinya tembakan tapi emang mata juga harus bener lang iya mingkit jangan kan mabuk mata minus aja jangan susah tapi di film-film kan banyak tuh ngambil minum gila orang besar kita masih ada lagi satu tuh oke terakhir kita coba di tengah ya bisa nggak? triggernya ingat jangan dihentak aja triggernya ya? iya tarik ya tetap slow oke oke coba cu-cu-cu nah oke agak diangkat catnya agak diangkat oke 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 clear kayaknya 10 udah itu ing coba kesana ing kamu lihat ing lumayan terjauh ing biar saya ambil nanti oke oke ini kenangan kita sniper nih sekarang ini gila nih ya si gilang saya sudah diberikan experience gilang pertama kali udah masuk 9 gila tadi tadi juga 9 seru kan? seru banget seru kan? makanya gak tau pas banget tengah ya? woy bisa kita jadi sniper nih bisa kita jadi sniper nih sekarang nih gila nih tapi sniper kayaknya lebih gampang jarak jarak ya? jarak dekat jarak dekat jadi ya itu tadi lang gimana lang? kamu lang? seru banget sih kenapa? iya ini pertama kali ya pertama kali aku gimana nih pertama kali kamu pake ya pesan-pesannya maling jangan masuk sini deh males masuk sini iya jadi ya itu latihan kita mungkin mas Dika bisa kasih tau misalnya ada yang mau kesini kalau ini tuh sebenernya tempat wisata juga iya tempat wisata tempat wisata sambil tempat belajar belajar ya untuk yang mau nembak jadi orang awam kan wah main game nih PUBG nih PUBG wah pengen nembak nih tapi gak tau dimana khususnya daerah Bali bisa dateng ke tempat kita di Balifier kalau di IG itu add Balifier nanti bisa DM nanti biar admin yang bisa bales iya jadi ingat kembali yang kalian yang mau nembak tetap tujuannya harus yang tepat ya harus yang positif jadi jangan sampai aneh-aneh iya jangan sampai aneh-aneh iya kembali ya itu sih intinya oke jadi thank you mas Dika thank you ya mas Dika kita nanti next time kesini lagi kita latihan jadi oke ui 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 ui